Mas Enki, kasutnya hari ini datang menghadiri pernikahan Asarul dan Teh Dina, seperti apa sih melihat tadi pasangan Kijak Pabul ini? Jadi hari ini bukan hanya hadir, tapi ditugaskan menjadi perwakilan keluarga membelai wanita. Tentu saya dan juga istri mengucapkan selamat atas pernikahan Asarul dan Teh Dina. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawada waroma. Alhamdulillah pernikahannya dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat, sehingga teman-teman media juga akhirnya tahu Bandung Barat ya. Dan sudah lama nih, tidak ketemu kamera dan lampu seperti ini. Intinya kita mengucapkan selamat, mudah-mudahan ini menjadi pernikahannya terakhir, langsung sampai mau memisahkan dan berkah buat bidang. Menilai pasangan ini seperti apa sih? Kalau tadi kelihatan agak gugup ya, tapi alhamdulillah hancar. Dua kali tarikan nafas tadi, dua kali prosesi akad, dan deg-deganya karena hujan. Dan lebih deg-deganya saya, karena ditugaskan untuk selain mewakili keluarga perempuan, juga ditugaskan agar Bandung Barat gak hujan. Jadi tadi malam dan hari ini, kita doa bersama dengan anak yatim, alhamdulillah. Jadi tidak pakai bawah hujan. Jadi doa anak yatim, alhamdulillah tadi prosesi akad, sempat hujan sebentar, sekarang alhamdulillah serah. Yang penting kan hari ini, jam malam ini karena resepsi jam 18.30 sampai selesai. Melihat perjalanan kisah-kisah sampai akhirnya bisa selalu efsah, hari ini gimana nih? Tadi sempat gini, ini gue yang kedua sama kayak dulu, muda-muda ini yang terangkir. Iya muda-muda, saya kan juga pernikahan yang kedua nih. Nah, lu juga pernikahan yang kedua. Jadi kalau melihat perjalanannya, sebenarnya ketika beliau bertugas sebagai wakil bupati, lebih banyak ngomongin politik. Kalau perjalanan cintanya, tiba-tiba mendadak, memutuskan untuk menikah, ini juga kami surprise. Tiga hari sebelumnya ya, datang ke rumah untuk mengatakan udara. Tapi ada hujanan sendiri, gak sih ke pintu ayo dari mas Aho juga? Kita kasih hujanan sama orang yang lebih tua kan gak enak. Jadi kan beda-beda 6 tahun di atas saya. Hujanannya gak sih, mbak, karena selalu lebih senior. Cuman memang saya menyampaikan tepat lah untuk menikah bulan ini, karena cuaca lagi bagus-bagusnya ya. Cuaca lagi menunggu. Makanya pertanyaan saya yang tadi belum bisa dijawab oleh A.A.S. Harun, malam ini berapa ronde dan jurusnya apa itu belum terjawab. Belum terjawab. Nah, mungkin nanti teman-teman media bisa bertanya. Tapi kalau hujanan sih, kita mendoakan lagi yang berbaik. Ini semakin romantik, seperti itu mungkin sekarang kesibukannya lebih baik. Ya, kesibukannya tetap menjalankan juga sebagai kepala daerah, sebagai abdi masyarakat. Saya sibuk melalui masyarakat, sama juga disini dengan beberapa kejabatan, benda paut, PKK dan sebagainya. Ya, kita nikmati. Dan lagu lah, tadi bisa ketemu dengan teman-teman dari Jakarta, ya, kemudian teman-teman seperti ruangan Tommy. Ya, seneng aja. Soalnya jarang juga ya, saya ke Jakarta gitu. Biasanya di pengajian musyawara, mungkin bisa ketemu disini ya. Jangan banget, saya September ini kan berakhir ya. Ini produser ajak saya syukir lagi, sama istri lah, boleh lah. Harga saya diskon lah. Jadi kamu jelasin ini, masih kangen nggak? Ke FIJ, jadi bisa nyata opi lu, kira-kira tempat? Kangen lah, karena kan bedanya ini berbeda ya. Sebenarnya kita sekarang mengapir dengan bedanya inter-team, jadi memang berduanya sama-sama, 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 bahagia, nyaman, tapi memang masa-masa syuting, tidur di lokasi itu, masih nggak berikut sekali. Ya, mudah-mudahan masih punya nilai jualnya. Jadi, bapak-bapak nggak apa-apa. Terus gimana nih, artinya sekarang udah mau melepas mati di atas? Atau nggak apa mungkin? Agak merata, atau tidak? Ya, saya nggak tahu ya, nanti ke depan, kaitan 2020 seperti apa, tapi masa-masa istirahat mungkin memaksimalkan waktu quality time bersama keluarga. Karena kami, nanti nggak berjabat, keluarga segeri nggak berusia. Dan waktu Sabtu-Minggu juga, saya jadi saksi nikah, meskipun ini ya libur ya, kemudian Sabtu-Minggu tuh ada kondangan, makanya teman-teman yang mau jadi saksi nikah, siap lah. Maksudnya, mau nikah saya jadi saksinya, mungkin mobil dinas juga boleh, untuk ngantar pengantin. Jadi, nanti setelah September, paling ya memanfaatkan waktu turusin anak. Bersi, akan ke Jakarta lagi? Sekarang saya sudah ber-KTP Kabupaten Bandung Barat. Jadi, sudah bukan warga Jakarta lagi. Dan nantipun setelah tidak menjabat, tinggalnya di Bandung Barat. Karena udaranya sepertinya lebih sejuk ya. Berarti sudah nyaman ini, dan sudah... Ya, nggak cinta. Kalau dia nggak boleh, kalau saya dia harus ke sini. Kalau dia nggak boleh, Biar saya yang syuting aja lah. Akan maju lagi nggak sih, Mas Senggi? Kan di 2024 nanti? Gimana? Akan maju lagi nggak sih, atau rencananya? Di politik itu kan dinamikanya luar biasa ya. Jadi, kita belum bisa... Setiap hari sih bertemu. Tapi, untuk kita quality time, liburan, dan sebagainya, memang waktunya sangat terbatas, dan hampir tidak ada. Karena, sebenarnya sampai cepat, jadi fokus. Malam kita tambah dengan jurnya rapat dan sebagainya. Apalagi, saya menjadi kepati untuk kondisi pandemi COVID-19, dan mengejar target vaksinasi waktu itu. Nah, Sabtu minggunya bergugah. Masih waktunya, Mas Sara, saat ini benar-benar anak itu jarang sekali untuk waktu agak panjang, liburan bareng. Ya, ya nggak apa-apa tugas-tugas negara ya. Jadi, ya harus benar-benar aja. Betulah, ini kokohnya berapa ini? Anak sudah kokohnya juga, jadi kalau nggak ada waktu itu. Alhamdulillah, anak pengertian ya. Maham. Ini meskipun selalu bertanya, jam berapa pulangnya? Terus untuk ke Angkali jam berapa? Nanti, papung pulangnya jangan marah-marah. Dan istri juga sebenarnya, hari-hari ini lebih sempurna daripada saya, karena ada 9 organisasi ya. 8 dan 9. 8 jabatan. Dapau, PKK, literasi, dan sebagainya. ya sehingga tadi justru jangan lebih banyak, tapi kita juga 1,2. Tapi waktunya yang kada-kada malam saya harus menyealerkan seperti ini. Oke, ianya? Terima kasih. Terima kasih. Selamat berlibur di luar 발급 pandangan. Terima kasih. Terima kasih. Dibur. Terima kasih.